Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Markin Privat. Kali ini kakak akan membahas penilaian harian Matematika Wajib Kelas 10 Semester 2. Ya, ini adalah BAP Trigonometri ya. Oke, merapat semuanya, kita belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1, perhatikan sisi 3 ABC. Pernyataan berikut yang benar adalah. Oke guys, di sini ada akar 2, di sini ada 1. Maka nanti sisi miring AC itu adalah akar. Akar 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Akar 3. Ya, kita masukkan di sini akar 3. Poin ke 1, tan A. Ini adalah A ya. Tan desa. Oke, depannya adalah akar 2, sampingnya adalah 1. Salah ya, harusnya akar 2. Terus saya masuk ke kosek A. Kosek itu kebalikan dari sin. Ya, kalau misalkan sin alpha itu adalah sin demi. Maka nanti kalau kosek alpha itu kita jadi middle. Ya, maka kosek A adalah middle. Miring. Miringnya adalah akar 3. Dibagi dengan depan. Depannya adalah akar 2. Middle. Kita rasionalkan. Masing-masing saya kali dengan akar 2. Maka menjadi setengah akar 6. Betul ya. 2 betul. Kita masuk ke kos C. Oke, kita fokus ke sudut C. Kos itu rumusnya adalah kos sami. Sampingnya itu adalah akar 2. Miringnya adalah akar 3. Kita rasionalkan. Ya. Maka menjadi sepertiga akar 6. Betul sekali. Kita masuk ke sek C. Kos itu kebalikan dari sek. Ya, maka salah ya. Sek C-nya itu bukan sepertiga akar 6. Otomatis harus berbeda. Poin kelima, kot. Kot itu kebalikan dari tan. Kalau misalkan saya punya tan alfa, tan desa. Maka nanti kot. Kot alfa itu adalah sade. Ya, kita fokus ke sudut C. Sade. Sampingnya itu adalah akar 2. Depannya adalah satu. Ya, samping bagi depan. Oke, betul. Mata jawabannya 2, 3, 5. Mana D? D ya. Lanjut nomor 2. Diketahui segitiga A, B, C. Siku-siku di A. Saya buat siku-siku di A. A. B. C. Jika tan B, oke. Ini ada B-nya ya, sedikit di sini. Tan B adalah 2 akar 6 per 5. Tan desa. Depannya adalah 2 akar 6. Sampingnya itu adalah 5. Maka nanti saya bisa mencari BC. Rumus BC itu adalah akar. 2 akar 6 kuadrat. Ditambah dengan 5 kuadrat. Akar. 2 kalikan 2, 4. 4 kalikan 6, 24 ya. Ditambah dengan 25. Akar 49. Ya. Maka BC itu nilainya 7. Oke. Yang ditanya adalah min 2. Sin C dikali dengan cos C. Min 2. Sin C. Kita fokus ke C ya. Rumusnya adalah sin demi. Depannya 5, miringnya 7. Dikali dengan cos C. Cos Sami. Sampingnya 2 akar 6. Miringnya 7. Oke guys. Ya. 2. Dikalikan 5, dikalikan 2. Itu adalah 20 ya. Saya masukkan min. 20 akar 6 per 7 kali 7 itu 49. Jawabannya adalah A. Lanjut. Diketahui sikit 3 D, E, F. Ya. Ini saya garis ya, Dik ya. Ini saya fokus ke nomor 3 di sini. Ada sikit 3 D, E, F. Siku-siku di F. Ya. Maka boleh sini D, sini E. Jika panjang E, F itu adalah 36. Sin E. Itu adalah 5 per 13. Yang ditanya adalah panjangnya D, E. Ya. Yang ditanya panjangnya D, E ya, Dik. Oke. Saya akan mengacu dari segitiga bantu yang lain ya. Kita tahu bahwa sini ada F, di sini ada E, di sini ada D. Diketahui sin E. Sin E itu adalah sin demi ya. 5, 13. Berarti nanti E, F-nya berapa, D? 13 kuadrat. Saya kurangi dengan 5 kuadrat ya. 144 ya. Maka sini adalah 12. Lalu, kita hubungkan antara kedua segitiga ini ya, Dik. Nah. Yang kita bisa gunakan itu adalah cos E. Karena di sini ada unsur sami. Ya. Samping sama miring. Saya gunakan cos E. Itu rumusnya adalah sami ya. 12 per 13. Ini akan setara dengan 36 per X. Ya. Jadi, samping bagi miring sama dengan dengan ini. Perbandingan 36, samping banding miring. Oke ya. Yuk, 36 dibagi dengan 12. Itu adalah 3. Maka nanti nilai X adalah 3 dikali 13. 39. Ya guys. Coganya adalah D. Next, saya masuk ke soal nomor 4. Tentukan sin alfa. Jika ada soal seperti ini, kalian buat segitiga yang menempel pada sumbu X ya. Maka segitiga yang terbentuk adalah ini, D. Ya. Saya akan buatkan di sini. Nah, seperti ini. Siku-siku di sini. Dengan nilai sin adalah 4. Ya. Lalu, sini ke sini berapa? 3 ya. Maka sisi miringnya 5. Alfanya di sini. Ya. Ditanya sin ya. Sin demi. Maka sin alfa. Depannya 3. Miringnya 5. Inilah nilai sin alfa. Hati-hati. Ini adalah kuadran alfa. Pada kuadran 4, nilai sin adalah negatif. Maka tinggal kita kasih negatif. Negatif 3 per 5. Begitu. Oke. Next. Nomor 5. Berapakah panjangnya PQ? PQ kita cari ya. Oke. Dari sini kita bisa memperoleh nilai QR terlebih dahulu ya. Saya akan mencari nilai QR. Menggunakan segitiga apa? Segitiga SRQ. Kita gunakan segitiga ini dulu deh. Ya. Kita bisa menggunakan tan ya. Tan 60 derajat. Diturnusikan tan desa. Depannya adalah 12 akar 6. Sampingnya itu adalah QR. Oke. Tan 60 itu adalah akar 3. Dikalikan dengan QR. Sama dengan 12 akar 6. Maka nanti kita peroleh nilainya QR adalah 12 akar 6 dibagi dengan akar 3. Jawabannya 12 akar 2. Inilah QR-nya. Selanjutnya. Kita bisa mencari PQ menggunakan segitiga besar. Ya. Segitiga besarnya mana mbak? Ini. Yang ini. Inilah segitiga besarnya. Nah ya. Kita menggunakan segitiga SPR. Oke. Saya akan menggunakan sudut 30 derajat. Yang berhubungan dengan PR dan SR. Maka kita bisa menggunakan tan kembali. Tan 30 derajat. Sama dengan tan desa 12 akar 6. Sampingnya itu adalah PR. Paham ya dik ya. Tan 30 berapa mbak? Seperti di akar 3. Atau saya buat seperti ini. 1 per akar 3. Tidak apa-apa. Ini adalah PR-nya. Sama dengan 12 akar 6. Maka nanti nilai PR adalah 12 akar 6 dikali dengan akar 3. PR sama dengan 12 akar 18 ya. 6 dikali dengan 3. 18 itu adalah 9 dikali dengan 2. Maka 12 dikali dengan 3 dikali akar 2. Oke ya. Nilai PR itu adalah 36 akar 2. Nah. Maka ketemuan nilainya PQ. PQ itu apa mbak? PR dikurangi dengan QN. PR-nya adalah 36 akar 2. PR-nya itu adalah 12 akar 2. Maka jawabannya adalah 24 akar 2. Oke. Pasti kalian bisa. Jawabannya adalah C. Nomor 6. Diketahui sudut XOP. Ya. Saya akan buat ya. XOP. 6,4 ya. Titik P-nya ya. 6 itu berarti X-nya positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah. Min 4 berarti ini masuk kekuadran 4 ya. Nah. Seperti ini. Ya. Inilah nilainya P ya. 6, min 4. Nah. Sudut yang terbentuk XOP. Inilah XOP. Ini adalah X-nya. Ini O-nya. Ini adalah P-nya. Nah. Inilah segitiga yang terbentuk. Ini beta. Betanya ketemu ya. Yang ditanya adalah. Apa di? 9. Tan beta dikali seg beta. Oke. 9. Nah. Saya akan hitung dulu sisi-sisinya ya. Maka disini nilainya adalah 6. Sisi tegaknya nanti sini adalah 4. Nah. Sisi nilainya berapa? Maka mencari OP. Itu adalah akar 36 ditambah dengan 16. Akar 2. 52 ya. 52 itu adalah 4 dikalikan 13 ya. Maka 2 akar 13. Kita masukkan disini 2 akar 13. Itulah nilainya OP. Ya. Kita berhitung ya. Tan beta. Tan itu adalah tan desa ya. Depannya adalah 4. Sampingnya adalah 6. Ya. Tan desa. Begitu. Tapi kita lihat dia berada di kuadran 4. Hati-hati ya, D. Pada kuadran 4 yang nilainya positif itu hanya cos. Selain itu negatif ya. Cos atau sekan. Maka tannya bernilai negatif dikali dengan seg beta. Yang namanya cos beta itu adalah cos sami. Maka nanti seg itu adalah misa. Oke. Miringnya adalah 2 akar 13. Sampingnya adalah 6. Ya. Ada yang bisa dicorek? Bisa ya. 6 x 6. 36. 36 dibagi 9. Itu adalah 4. 4 dibagi 4. Itu 1 ya. Maka bersisa. Min 2 akar 13. Jawabannya adalah A. Diketahui tan alpha adalah 3 per 4. Sedangkan cos beta adalah 12 per 13. Jika alpha dan beta adalah sudut lancip. Oke. Dua-duanya adalah sudut lancip. Ini ada alpha. Tan desa. Depan bagi. Samping. Maka sini 5 ya. Lalu ada segitiga dengan sudut beta. Cos. Cos sami. Samping bagi. Miring. Maka nanti sisi tegaknya adalah akar 25 ya. Yaitu 5. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah sin alpha ditambah dengan kot beta. Sin alpha. Sin demi. Ya. Depannya 3. Miringnya adalah 5. Nah, sedangkan kot. Kot itu apa? Kot itu kebalikannya tan. Kalau tan itu adalah tan desa. Berarti kalau kot adalah sadu. Balik aja. Sampingnya itu adalah 12. Depannya adalah 5. Ya. Jawabannya. 15 per 5. 3. A ya. Nomor 8. Ya. Kita sudah masuk ke relasi dan kofungsi. Tan 240. Tan 240 masuk ke kuadran 3. Ya. Maka saya bisa ubah menjadi 180 ditambah dengan 60. Dikalikan kot. 150 itu masuk ke kuadran 2. Maka menjadi 180 dikurangi 30. Ini adalah sebuah perkalian ya. Saya jadikan 1. Dikurangi dengan kos 210. Ini masuk ke kuadran 2. Eh, sorry. 3 ya, D. Maka kos 180 ditambah dengan 30. Dikalikan dengan sin. 300 itu masuk ke kuadran 4. menjadi 360 dikurangi 60. Ya. Ini semua saya gunakan relasi ya di sini ya. Kita lanjutkan ya. Pada kuadran 3. Nilai tan nya itu adalah positif. Maka ini menjadi tan 60 dikalikan kot. Kot berapa mbak? Nah, di kuadran 2 itu kotnya adalah negatif. Maka saya ingin negatif kot 30 derajat dikurangi. Ini pada kuadran 3. Kosnya itu negatif ya. Maka negatif kos 30 derajat dikalikan sin pada kuadran 4 itu juga negatif. Negatif sin 60 derajat. Oke, tan 60 itu adalah akar 3. Kot itu sama aja sepertan ya. Sekarang saya akan kasih tahu adik ya. Tan 30 berapa, D. Tan 30 itu kan sepertakar 3 tuh. Gitu kan. Berarti kalau kot 30 berapa? Dibalik aja akar 3 per 1. Ya, maka saya buat ini min akar 3. Dikurangi. Ini negatif, kalikan negatif menjadi positif ya. Kos 30 itu adalah setengah akar 3. Dikali dengan sin 60 itu juga setengah akar 3. Oke. Akar 3 dikalikan min akar 3 itu adalah min 3. 3 dikurangi 3 per 4. Ya. Min 12 per 4 dikurangi 3 per 4. Maka min 15 per 4. 15 bagi 4 itu adalah 3. 4 kali kan 3 kan 12 ya. Maka sisanya 3. Min 3, 3 per 4. Ada ya, D. Jawabannya adalah A. Silahkan cek-cek kembali ya. Oke. Kita masuk ke soal nomor 9. Nah, ini adalah sudut di atas 360. Maka kita kurangi 360 ya. Atau kita bagi dengan 360. Tidak masalah. 570 dibagi dengan 360. Itu adalah 1. Ya. Sisanya berapa? Maka 570. Saya kurangi dengan 360. Itu adalah 210. Sisanya 210 ya. Maka yang namanya tan negatif 570. Itu sama aja tan negatif 210. Dikalikan kos. 1.410 dibagi dengan 360. Itu kan 3 ya. 3 ya. Kita coba ya. 360 dikalikan 3. Itu 1.080. Lalu 1.080 menuju 1.410. Itu selisihnya berapa? Selisihnya 330. Maka kos negatif 1410. Itu sama saja dengan kos negatif 330. Ya. Kita harus ingat kembali. Yang namanya tan negatif alfa. Maka menjadi negatif tan alfa. Tetapi kalau kos negatif alfa. Maka tetap menjadi kos alfa. Ingat ini ya dek. Yuk makanya menjadi tan. Eh negatif tan. 210. Dikalikan dengan kos 330. Ini masuk ke kuadran 3. Ini masuk ke kuadran 4. Ya. Pada kuadran 3. Saya akan berubah kembali ya. Maka menjadi negatif tan. Karena kuadran 3. Maka 180 ditambah dengan 30. Dikali dengan kos. 360 dikurangi 30. Ya. Pada kuadran 3. Nilayatannya adalah positif. Maka tetap menjadi tan 30. Dikali dengan kos. Kos pada kuadran 4. Kosnya positif ya. Maka tetap menjadi kos 30. Yuk. Negatif tan 30. Itu sama dengan 1 per akar 3. Dikali dengan kos 30. Kos 30 adalah setengah akar 3. Ini hilang ya. Maka jawabannya negatif setengah. D. Nomor 10. Diketahui tan alpha dan sin beta. Jika alpha itu berada pada range 90 sampai 180. Maka artinya alpha itu masuk ke kuadran 2 ya. Sedangkan beta itu antara 270 sampai 360. Maka beta itu masuk ke kuadran 4. Oke. Yuk saya akan buat segitiga bantu. Terlebih dahulu. Di sini ada alpha. Yang diketahui adalah tan. Tan desa. Depannya 1. Sampingnya. Eh sorry. Depannya 3. Sampingnya 1. Tan desa. Depan persamping. Maka nanti sisi miringnya adalah akar. 3 kuadrat sama 1. Akar 10 ya. Kita akan buat segitiga untuk sudut beta. Sudut betanya bagaimana? Oh sin. Sin demi depan bagi miring. Maka nanti sisi sampingnya berapa deh? Akar 10 dikurangin 4 ya. Itu 6 ya. Akar 6. Oke. Yang ditanya adalah kos alpha dikali dengan kos beta. Kos alpha. Kos sami. Sampingnya 1. Miringnya akar 10. Alpha itu dikuadran 2. Maka nanti nilai kosnya adalah negatif. Dikali dengan kos beta. Kos sami. Sampingnya 6. Miringnya akar 10. Pada kuadran 4. Kosnya adalah positif. Ya. Saya lanjutkan ya. Maka min akar 6 per 10. Mana jawabannya? Jawabannya adalah B. Oke. Saya bahas 10 soal terlebih dahulu. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya. Assalamualaikum.